Kata siapa jadi manajer harus pake mobil kantor harus disupirin. Manajer naik angkot, naik ojek online juga boleh. Gak semua dari kita punya privilege untuk bisa kejar passion atau dapetin kerjaan yang sesuai passion. Majority of us gak bisa. Aku misalnya prugal bawa bekel doang, tapi sih nasi doang. Jadi nanti... Jadi gak sehat makanannya kurang gizi. Di kantor baru kayak minta joklah. Itu lebih terseok-seok ya, lebih menyakiti diri ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Keypods. Hari ini kita akan ngomongin tentang frugal living and financial freedom dari seseorang yang tadinya pekerja, tapi sekarang sudah resign dan sudah mencapai financial freedom di usia yang cukup muda. Ada Ko Sam disini, halo Ko. Halo Santa, halo teman-teman Keypods. Iya, Keypods. Baik, kabar-baik. Kabar-baik ya. Kamu gimana kabarnya? Baik juga. Terima kasih Ko sudah mau datang ke sini. Sama-sama. Nah ini pertanyaan pertama kali ya Ko. Untuk... Karena banyak juga nih, karena aku mewakil Genzy kali ya. Apakah dengan frugal living, kita yang Genzy-Genzy dengan GJOMR ini bisa punya rumah? Wow oke, yang lagi trending ya rumah ya. Betul. Tapi katanya Genzy sekarang gak beli rumah lagi, kebanyakan menyewa ya katanya ya. Karena harga rumahnya udah terlalu tinggi, jadi kita cuma bisa menyewa. Jadi gini, sebenarnya mau kebutuhan finansial apapun, intinya adalah kita budgeting dan planning, dan punya rencana untuk mencapai goal keuangan itu gitu. Aku juga pas awal mulai frugal living, gak kepikiran bisa kebeli rumah. Ya kepikirannya cuma survival mode on aja, untuk bisa hidup dari gaji yang terbatas, dan kebutuhan hidup di ibu kota yang tidak terbatas ya kan, ada macam-macam gitu. Jadi sebenarnya waktu awal-awal tau namanya frugal living, itu tuh aku, oh ternyata ini aku udah hidupin selama ini, cuman namanya kepepet, bukan namanya frugal living selama ini gitu ya. Mungkin teman-teman lebih kenal itu ya. Gue kepepet nih terpaksa nih dengan penghasilan cuman sekian. Lalu kalau ditanya, bisa beli rumah atau enggak, balik lagi ke teman-teman punya goal dalam hidup apa gitu kan. Nah buat, kenapa tadi aku tanya, kayaknya Gen Z kebanyakan sekarang gak pada beli rumah, pada nyewa gitu kan. Nah aku bilang, itu sebenarnya gak salah juga. Sebenarnya kita kan punya realita berbeda-beda ya, Gen Z, millennials, boomers gitu. Mungkin zaman boomers, beli tanah, beli rumah di Bintaro, gak sampai ratus-ratus juta gitu harganya gitu. Jadi memang tiap generasi pasti punya prioritas yang beda-beda. Kalau emang prioritasnya punya rumah, dengan frugal living saja apakah bisa? Nah frugal living itu bisa membantu. Jadi aku bilangnya frugal living itu selalu, gimana kita hidup cermat, gimana kita membangun habit keuangan yang sehat. Tapi kalau cuma frugal living aja, kita gak berusaha gedein income, kita gak berusaha belajar investasi. Nah itu kurang lengkap sebenarnya. Jadi frugal living itu, kenapa aku paling kenceng? Tapi kenapa aku paling kenceng ngomongnya frugal living? Karena buat aku frugal living itu di level ekonomi apapun, di gaji berapapun, mau gajinya single digit kayak kaluna, atau double digit gitu ya, itu bisa lakukan, semua orang bisa lakukan. Jadi teman-teman di level gaji berapapun bisa frugal living. Itu yang harus jadi prioritas. Karena namanya budgeting, namanya punya gaya hidup sederhana, namanya cermat sama pengeluaran, itu harus jadi dasar yang semua teman-teman punya. Sebelum kita ngomong soal, oh yuk gedein income, oh yuk belajar investasi, oh yuk kita caranya promosi dalam karir gimana. Karena kalau soal gedein income, itu banyak faktor yang diluar kendali kita, betul gak? Kadang kita ada di company, lagi gak ada lowongan nih untuk promosi, lagi gak ada jata untuk promosi. Atau kita yang freelancer mungkin, wah bulan-bulan ini lagi sepijok nih, lagi susah nih gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu di luar kontrol kita, tapi yang kita bisa kendalikan, yang kita bisa mulai dari level pengeluaran berapapun, itu frugal living. Nah soal balik lagi ke pertanyaan kamu, bisa apa enggak ini punya rumah? Nah itu tentu tergantung waktu ya, tergantung waktu, tergantung rejeki, tergantung target kita nih berapa lama dari sekarang. Kalau dulu aku misalkan targetnya, tiga tahun setelah menikah, tiga tahun setelah menikah pengen punya rumah gitu kan. Nah tentu ada konsekuensi, ada pengaturan gaya hidup yang harus kita lakukan nih, supaya bisa hemat. Misalkan apa, misalkan gue jadi kaluna waktu itu, tinggal satu atap sama orang tua, sama mertua gitu kan. Memang gak ada privasi, ya kan namanya pengantin baru, wah mau apa namanya, kalau kita ini dapur kelihatan ketahuan semua, berantem kedengeran orang tua, pulang malam, padahal pulang malam kan gue udah gede ya, udah 20 something, udah orang dewasa nih, ngapain masih dicariin gitu kan, dicariin kan. Tapi ya, itu semua pengorbanan, ya kalau mau dibilang frugal living, mungkin frugal living ya, untuk save up di, uang kontrakan ya kan. Kalau gue ngontrak kan, tiap bulan, at least 3-5 juta keluar kan, untuk siapa, untuk ya, ngasih makan landlord gitu kan ya, memberikan uang kepada yang punya, apartemen atau kontrakan. Tapi dengan bertahan, akhirnya dalam tiga tahun, aku dan istri sama-sama kerja, nah itu bisa ketabung tuh, yang DP buat rumah, dan akhirnya kita baru bisa punya rumah. Jadi kalau dibilang bisa atau enggak, goalnya teman-teman apa nih, dan pengorbanan apa nih, yang teman-teman mau lakukan, untuk mencapai goalnya. Tapi berarti kalau ngomongin frugal living, berarti itu adalah habit, dan budgeting sebenarnya ya? Sebenarnya itu, sebenarnya frugal living itu hidup cermat, hidup cermat, dan hidup, kalau teman-teman tahu Marie Kondo, yang apa namanya, Marie Kondo tuh bukunya apa judulnya ya? Yang dia, orang Jepang yang suka berberes rumah. Oh. Tai Diap by Marie Kondo, nah itu bukunya. Dia suka bilang gini, jadi dia, basically her whole thing adalah, dia bantuin orang-orang untuk, yang merasa rumahnya udah sumpek, dia dibayar untuk datang beresin rumah orang. Oke. Tapi ada metode Jepangnya lah gitu, dia tuh salah satu, gimmicknya dia, adalah sebelum buang-buang barang, ini kan rumahnya berantakan nih, kita mau buang sampah kan, buang barang, barangnya itu dipeluk satu-satu. Iya kan? Baru denger ya? Iya. Ada, jadi dipeluk satu-satu, terus apakah barang ini sparks joy? Jadi apakah barang ini mendatangkan, apa ya, joy itu suka cita, kesenangan, bahagia gitu ya. Masih senang gak sih kita sama barang? Kalau masih disimpen, kalau enggak dibuang gitu. Nah frugal living itu, terus ibaratnya sebelum jadi sampah di rumah, kita mikir dulu, sebelum beli, kita pikir dua kali, pikir tiga kali, barang yang gue mau check out ini, spark joy itu enggak. Mendatangkan, tapi itu sebelum beli ya berarti ya, sebelum beli. bukan yang kayak kita decluttering gitu, bukan normal ya? Bukan, lebih ke mindful spending dan mindful living gitu. Bagaimana kita memikirkan bagaimana pengeluaran. Kita nih, barang-barang yang kita beli, mendatangkan manfaat yang maksimal buat hidup kita. Jadi bukan juga, tentang, beli barang termurah. Kadang orang suka salah tarpah dipikir, gue pokoknya beli barang termurah, artinya gue frugal living. Oke, sepatu lo paling murah sekarang, tapi daya tahan sepatu lo berapa lama? Gitu kan. Kalau enggak sama, kakak apa, sama ibu-ibu ngomong sepatu nih, sama bambang ngomong sepatu ya. Atau tas ya. Langsung relate ya, sepatu atau tas gitu kan. Berapa lama tahannya gitu ya. Enggak apa-apa mungkin kita beli yang agak mahal sedikit, yang bagus sedikit, tapi usia pakenya lebih lama. Nah itu sebenarnya juga frugal gitu. Kita berpikir jangka panjang, merawat barang-barang yang kita punya. Nah lalu, frugal living ini juga ada kaitannya sama fire movement. Fire ini financial independence, retire early. Jadi basically ini pilihan gaya hidup lah. Pilihan gaya hidup untuk hidup sangat-sangat hemat, sangat-sangat frugal, supaya gaji itu dihemat sebanyak-banyaknya, disimpan sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa bebas finansial. Nah ini dilakukan sama karyawan-karyawan, awal mulanya itu di Silicon Valley di Amerika Serikat, engineer-engineer dari perusahaan-perusahaan teknologi, Google, Facebook gitu ya, mereka kumpulin uang, mungkin karena orang-orang engineer gitu ya, jadi gak banyak mau engineer kan, bayanganku pulang kantor mungkin gak party, atau gak apa gitu. Jadi duitnya kesimpan banyak gitu, duitnya kesimpan banyak, dan akhirnya mereka hitung-hitung, kalau saya nabungnya bisa luar biasa hemat, ini we're talking about 50% dari gaji ditabung, 80% dari gaji ditabung, jadi super-super hemat, nah mereka bisa retire lebih cepat. Retire-nya, nah ada yang retire umur 27 bisa retire, umur 27 retire, maksudnya gue lagi, gue lagi portal life crisis men, lu udah selesai dengan hidup lu gitu, ada yang kayak gitu, kalau mau baca namanya Mr. Money Must Test blognya, ada lagi Mr. 1500, suami istri, mereka sama-sama retire di usia 30-an, kalau gak salah. Jadi memang ada movement ini yang juga bisa di teman-teman ikutin, teman-teman baca, dan buat aku sama istri, pas kami tahu tentang movement ini di 2020, waktu lagi Covid, banyak nonton Youtube, banyak tahu tentang Frugal Living, tentang Fire, yang kami sadari adalah, eh kami sudah menghidupi apa yang mereka lakukan, cuman kami belum tahu namanya, kami belum tahu ini namanya Frugal Living, kepepet tadi kan, oh ternyata bisa, kita juga bisa nih kayaknya, punya set target untuk bebas finansial, dan buat kami waktu itu targetnya di umur 35, waktu pandemi itu, umur 30 ya, karena memang udah, ya namanya kita ikhtiar ya, usaha gitu, ya puji Tuhan, Alhamdulillah akhirnya tercapai di usia 33, jadi 2 tahun lebih cepat. Wah 2 tahun lebih cepat, akhirnya bisa financial freedom. Bisa financial freedom. Tapi kalau ngomongin tentang si Frugal Living, maksudnya kan berarti kita menghemat banget, tapi dengan segala kebutuhan, keinginan, ini kita ngomongin Genji lagi ya, apakah emang harus terseyok-seyok seperti itu, kalau Frugal? Atau sebenarnya karena kan ngomongin budgeting ya, atau misalnya emang kita harus minum kopi banget nih, setiap hari, kita masukin aja ke budgetnya, atau harus beli tas banget nih, setiap bulan misalnya memang kebutuhan untuk, apa ya, mejeng ya? Enggak sih, misalnya kebutuhan kayak, orang-orang yang misalnya di depan kamera, kan memang gitu, misalnya baju yang gitu. Apakah tinggal dimasukin aja ke budget, atau gimana sih sebenarnya? Ya, emang Frugal Living ini, kalau di bawah ekstrim, apa ya, mungkin kita mesti seperti itu gitu ya, hidup bajunya itu-itu aja, ke kantor, dan penampilannya, apa ya, biasa-biasa saja gitu ya, karena uang skin care-nya habis semua, di Frugal Living-in semua gitu. Iya. Nah, ini pilihan sih, balik lagi pilihan ya, karena, kadang-kadang, buat beberapa dari kita, mungkin jawaban, dari masalah keuangan sekarang, bukan Frugal Living, mungkin jawabannya adalah, yang tadi, memperbesar income, satunya lagi gitu ya. Yang tadi kita bicarakan, soal, apa namanya, dasar-dasar dari Frugal Living kan, sebenarnya gimana kita punya budget, gimana kita, tahu pengeluaran kita, tiap bulan berapa, terus kita punya financial goal, jadi hidup tuh gak ngalir aja, apa, kebawa sama, trend-trend ya, kebawa sama, apa charm, back charm, konser, handphone baru gitu, jadi itu yang mengatur hidup kita, jangan gitu, intinya Frugal Living-nya, bagaimana kamu punya target nih, 3 tahun lagi, saya mau ada di mana dalam hidup, keuangan saya, saya mau atur, sedemikian rupa, untuk mencapai itu, tentunya harus realistis, di level masing-masing, yang tadi kamu bilang, oh Gen Z, atau saya pekerjaannya, berhadapan dengan media, jadi harus banyak, memang mau gak mau, bajunya harus ganti-ganti, penampilan harus diperhatikan gitu, memang harus dibudgetin, kalau udah kayak gitu, udah jadi resiko profesi lah ya, gitu kan, jadi, jangan sampai kita Frugal Living, telan mentah-mentah, apa yang applicable, buat hidup seseorang, belum tentu, applicable juga di hidup kita, Frugal Living, yang derajat Frugal-nya tiap orang, itu beda-beda gitu kan, buat seseorang yang gajinya udah, yang masih starting, satu digit, kayak Kaluna gitu ya, itu juga, pasti beda, derajat Frugal Living-nya, dengan mereka yang sudah, mungkin sudah, level head, atau level VP di perusahaan, gajinya udah, 50 jutaan, 60 jutaan gitu, pasti Frugal Living-nya beda, cuman, intinya gini, Frugal Living itu, kita tahu, apa yang cukup buat kita, apa yang, kita, apa ya istilahnya ya, bikin, yang membuat kita sudah, nyaman, di level itu, sehingga, datang apapun ya, tren, atau kata orang, atau, apa dari sosmed, kita bisa, merasa cukup ya, di situ, kita tetap, tegas di situ, karena, apa ya, bilangnya apa ya, kalau cobaan, kayak rohani banget gitu, maksudnya, FOMO, serangan FOMO gitu kan, itu tidak hanya, Gen Z yang merasakan, aku pun, milenial, milenial tua ini, merasakan FOMO-nya, sekarang apa tau gak, sekolah anak, sekolah anak itu jadi, memilih ya, jadi ini, gak cuman untuk anak, tapi di level kita tuh kayak, lu memilih pergaulan lu, ntar lu main, sama orang tua, yang seperti apa, terus anak-anak lu, terekspos dengan, apa guru-guru yang seperti apa, kiblatnya mana nih, nasional, internasional, atau apa gitu kan, jadi, itu juga, FOMO itu kita hadapi, di tiap dekade hidup, jadi kalau teman-teman, gak punya dasar frugal living, dan budgeting, yang kuat, nanti bisa, terombang ambing itu, kemana-mana tuh gitu, ya, penting juga untuk, yang punya pasangan, untuk open, ke pasangannya, mengatur keuangan berdua, tapi itu, topik podcast lain, udah lari terlalu jauh, dari pertanyaan kamu, tapi itu, ini juga sih kak, maksudnya, aku akhirnya mengerti, oh frugal living itu, sebenarnya yaudah, kita membudgeting, terus habis itu, mindful juga, atas pilihan-pilihan kita, karena, banyak, ini gak tau ya, apakah becanda, tapi banyak ngeliat di twitter, atau mungkin di tiktok, mereka frugal banget nih, kayak, aku misalnya frugal, bawa bekel doang, tapi sih nasi doang, jadi nanti, jadi gak sehat, makanan yang kurang gizi, di kantor, baru kayak, minta dong, itu lebih ke terseok-seok ya, lebih menyakiti diri ya, lebih gak nyusahin orang sih, nyusahin orang juga, bukan kayak gitu ya berarti ya, memang kayak, yaudah mindful, bijak lah dalam memilih, apa yang dibutuhkan gitu ya, betul, dan mungkin, aku mau nambahin dikit, jangan terpaku sama, angka, kosem, dan ciklau, financial freedom, di umur tertentu gitu, itu harus jadi, goal masing-masing ya, maksudnya kalian, gak harus ngikutin kami, apa namanya, umurnya berapa, itu bukan target, bukan target, siapa harus duluan, ini bukan balapan, yang penting adalah, kita punya habit, untuk mengatur keuangan, dengan sehat, itu yang lebih penting, daripada targetnya kapan, karena target, financial independence, atau financial freedom, itu kan, ada pengaruhnya, dari rejeki juga, ada pengaruhnya, dari penghasilan juga, kami berdua, apa namanya, dari awal karir itu, suami istri bekerja, dan puji Tuhan, memang cepat, perkembangan karirnya, suami istri, aku 3-4 tahun kerja, udah manager dua-duanya, jadi memang, memang percepatannya, cepat gitu, apa yang terjadi di kami, belum tentu, sama dengan realita kalian, jadi jangan fokus, ke cepat-cepatannya, tapi nikmati perjalanannya, dan yang penting, kalian punya, apa ya, dasarnya itu tadi, budgeting, rasa cukupnya, itu yang dibanggar, itu dia, tapi kok berarti, memulai frugal living ini, bareng dengan Ciklau, apakah pas sudah menikah, atau memang, sebelum itu, udah diomongin gak? jadi dia yang lebih frugal dari aku sebenarnya, itu kebutuhan atau memang situasi? kalau Ciklau itu situasi, jadi, mungkin bisa dibilang secara ekonomi, keluarga aku lebih stabil, somehow gitu ya, dia dari mulai kuliah itu sudah harus mulai membiayai uang kuliah adiknya, beli laptop buat adiknya gitu, terus juga pada saat dia mulai kerja tuh, listrik di rumah dia yang bayar, jadi sejauh itu, memang kepepetnya sampai situ, bahkan sebelum kita jalan bareng pun dia ngomong gitu, aku tuh, kondisi keluarga kayak gini, papa udah gak kerja, mama udah gak kerja juga, jadi, apa nanti, tapi aku gak akan ngerepotin kamu, cuman aku juga gak akan, apa ya, bisa, apa ya, ikutin ambisi yang terlalu gimana gitu, untuk keuangan, kita punya ini punya itu, tapi aku harus fokus dulu untuk, benahin keuangan keluarga gitu, nah ini another point, penting untuk terbuka, dalam pacaran gitu ya, bener, ngomongin ini juga gitu ya, cari momen untuk ngomongin kondisi keluarga masing-masing, karena kan namanya kita di Indonesia, nikah gak cuman sama pasangan, tapi nikah sama keluarga kan, gitu. Oh iya, itu juga penting sih menurutku, karena ternyata harus, maksudnya satu pikiran kan dengan istri, karena kalau enggak nanti, maksudnya kan ada yang mungkin, karena perempuan lebih boros, jadi ya, perempuannya gak mau frugal, tapi laki-lakinya yang frugal, jadi susah juga ya, di keluarga mungkin ya. Kita gak bisa paksa pasangan lah intinya, karena memang, semua orang punya, standar kenyamanan, dan kebiasaan yang beda-beda, aku juga, bisa di, titik ini, dimana aku, semua keuangan serba terbuka, tabungan digabung semua, gak punya rekening, tabungan sendiri, dia punya tabungan sendiri, enggak, kami semua digabung, dikelola bareng-bareng, itu, itu aku tahu gak, gak gampang, buat, gak bisa buat semua orang, ada yang misalkan, wah kak, kalau itu uang gue terbuka sama suami gue, abis dah, karena dia pasti belanja hobi, atau segala macam gitu, jadi memang harus diumpetin, misalkan, gue harus menyembunyikan, karena istri gue lebih boros, kalau sampai istri gue tahu, bisa, ini, buat tiap keluarga, pasti ada model yang works, gitu, buat masing-masing keluarga, cuman, yang penting tuh, kalau bisa ya, kalau bisa visinya sama, kalian ada visi yang sama, sebagai suami istri, goal hidup pernikahannya, mau dibawa kemana, karena nanti udah gak ada tuh, kalau udah nikah, apa, kita tuh kan terbiasa ya, di sekolah tuh, dia ngikutin apa kata guru, kuliah ngikutin apa kata dosen, di kantor ngikutin apa kata bos, kalau rumah tangga, itu, kalian harus, bikin sendiri, arahannya harus bikin sendiri, jadi, ya harus, harus mulai sih, lakukan itu dari sendiri mungkin. Tapi, kan akhirnya, maksudnya kan karirnya, kalau Sam sendiri, cukup bagus ya, 2 tahun langsung, accelerate, jadi manager segala macam, tapi kenapa, oh 3 tahun, kenapa akhirnya, memutuskan untuk, berhenti, resign? Nah, itu, terjadi di 2023, jadi setelah aku bekerja, berapa tahun ya, kira-kira, 10-11 tahun, belum lama lah, maksudnya ada yang lebih lama lagi kan, berkarir ya, cuman buat aku, saat itu, anak pertama lahir, terus aku pengen lebih banyak spend waktu di rumah, dan kebetulan, waktu itu, kami di posisi, Clau juga sudah, Clau juga lagi bekerja gitu, kan tadi suami istri bekerja ya, nah, Clau itu lagi baru masuk, satu company yang dia suka banget gitu, jadi, ini, momen dia lah untuk, mencoba lah rasa penasaran dia, dia belum pernah kerja di perusahaan, Eropa gitu, sebelumnya selalu perusahaan-perusahaan Asia, pengen coba nih, pengen coba penasaran, nah jadi, akhirnya, aku memutuskan, kita memutuskan, yaudah aku yang step down, aku yang di rumah, dia yang kerja, yaudah akhirnya keterusan, sampai sekarang, tapi bayi di rumah itu tetap bekerja kan kok, maksudnya tidak hanya, duduk, tidur, main burung gitu-gitu, enggak kan, enggak dong ya, enggak dong ya, enggak nanti orang-orang pikirnya, wah, kok bisa suami stay di rumah, sementara istri yang bekerja gitu kan, kok tega misalnya gitu, menariknya, yang punya pertanyaan seperti itu, justru, kayak kamu gitu ya, punya perspektif kayak gitu, itu justru orang tua sendiri, jadi orang tua aku nanya gitu, kamu tuh sebagai, gimana sebagai laki-laki, kamu punya apa ya, pakai bahasa apa ya, kodrat mungkin, ya kodrat, kodrat kamu sebagai laki-laki gimana, ya enggak apa-apa kan, aku sendiri enggak merasa salah gitu, pada saat aku di rumah ya, pada saat aku di rumah, karena aku merasa, ya di luar kerjaan kantor, kan aku sebenarnya masih ada kegiatan di, di sosial media kan gitu kan, dan aku merasa, kontribusi aku di rumah, sebagai laki-laki, sama berharganya, selagi aku dulu, jadi breadwinner gitu ya, mendatangkan uang ke rumah, cuma tukeran peran aja gitu, jadi aku, aku merasa seperti itu gitu, mungkin ada yang, egonya kesentil kalau enggak kerja, aku mungkin termasuk yang enggak. Iya, apalagi punya patriarki kan, maksudnya kan kita patriarki, dimana laki-laki yang emang bekerja, laki-laki yang gitu ya. Tapi harus kerja, maksudnya gini, akhirnya aku menemukan bahwa, aku kerja bukan untuk ego sebagai laki-laki, tapi, namanya manusia kalau enggak ada karya, itu, kayak lama-lama lu, kayak membenci diri sendiri gitu. menghilangkan esensi manusianya juga. Apa artinya gue hidup gitu. Pernah coba, soalnya, coba main PS, lima hari berturut-turut, enggak ngapa-ngapain gitu kan. Ekstrim ya. Lagi enggak ada konten, lagi sepi job, gue main PS. Aduh, habis itu tuh kayak, justru jadi capek, lihat PS tuh jadi capek, terus kayak, ngelihat diri sendiri, kayak, gue gini amat jadi orang, akhirnya berusaha aktif lagi, berusaha cari kegiatan lagi gitu. Itu sih. Berarti sekarang udah jadi full time, content creator bisa disebutnya ya? Bisa dibilang gitu, sama aku consulting juga. Consultingnya untuk, untuk perusahaan, ya untuk corporate, aku masuk kantor, dua hari seminggu gitu. Tapi, ini perlu dicatat juga, maksudnya, kalau Sam ini, berani untuk resign dari kantor tuh, karena memang sudah ada saving ya, jadi bukan yang kayak, ah resign aja ah. Bukan resign aja passion ya, nekat gitu kan, zaman dulu kan. Karena kan udah nikah juga nih, kalau makanya, kadang maksudnya, aku ngobrol sama temen-temenku kan, kayak kalau udah nikah itu kan, pertimbangannya jadi lebih banyak kan, apalagi udah mau punya anak, maksudnya gak bisa kan, kalau pas single, yaudah gak makan sehari, dua hari mungkin gak apa-apa. Kalau udah punya anak, gak mungkin anaknya gak bisa makan kan. Tapi maksudnya resign, kayak gitu, memulai karir baru lagi, takut gak kok? Atau, apa sih? Waktu aku resign dari, kantorku yang terakhir yang e-commerce, itu, pikirannya udah, nothing to lose gitu. Yaudah, mungkin kalau, aku selesai, dan gak dapet kerjaan kantoran formal lagi, yaudah, aku ikhlas gitu. Karena aku udah, aku sadar, aku mencari sesuatu yang beda, dari yang dunia kantoran tawarkan. Karena aku udah di posisi dimana, mungkin 2-3 tahun lagi, managerial nih. Managerial artinya, head atau director level, yang mana, komitmen ke kantor tuh harus, kalau gak 100, 200 persen kali gitu ya, bener-bener full. Jadi, aku sadar, oh aku gak mau hidup seperti itu, dan secara financial pun, aku udah bisa bilang, aku cukup. Aku udah, aku tidak berlebihan hidupnya, tidak punya, mobil sport dua pintu, atau rumah yang ada liftnya gitu ya. Gak ada, aku juga tidak hidup super frugal, yang artinya, aku naik, apa, naik kendaraan yang jelek banget, kemana-mana gitu, atau hidupnya kasihan gitu. Aku rasa kayaknya, tengah-tengahku udah dapet, dan aku ngerasa, kayaknya gak, gak perlu lebih dari ini, kita cukup sustain aja, dan sekarang, energinya dialihkan, untuk keluarga, untuk anak gitu. Keren banget. Tapi, setelah menerapkan ini, pernah gak sih kok, ya maksudnya kan, akhirnya mungkin kok kok, memperluas networkingnya, bertemu dengan orang-orang yang lebih jago, lebih oke, ada FOMO nya lagi gak, setelah menerapkan frugal ini? Pasti, kan tadi kita ngobrol, FOMO pasti ada kan, di tiap level kehidupan kan. Tapi ya, aku berusaha, ini ya, kita sebagai creator pun, ada FOMO nya nih, misalkan, lihat creator seangkatan aku, yang ini orang mulai ngonten, sama-sama gue nih, tahun 2019 gitu kan. Sekarang udah keren nih, udah punya brand, punya studio, punya produk, segala macam, udah kemana-mana lah bisnisnya gitu. Sedangkan aku kayaknya, ya dari 2020, bikin Youtube, masih disitu aja ngonten, di meja makan, di rumah gitu, pakai mic, sama kamera satu doang gitu, gak ada perubahan kayaknya ya. Sempet FOMO kayak gitu, terus sempet ngerasa kayak, ini kita, apa bikin media yuk, aku bilang sama istriku gitu, kita bikin media, kita hire orang, terus gedein yuk, apa yang, yang fokus ke dunia finance, apa gimana gitu. tapi pada saat di, ini diobroliin berdua, kita sadar bahwa, sebenarnya yang kita lakukan ini, adalah outlet untuk, apa ya, menyalurkan passion, atau hobi gitu. Jadi kita mau, itu tetap jadi outlet passion. Kita mau ini tetap fun, kita mau ini tetap, dari hati kita, mau ini tetap, ada, ada personality kita lah di dalam gitu. Kalau kita udah jadiin ini, something bigger than that, takutnya kita gak bisa, kami gak bisa, keep the message gitu. Takutnya nanti ada pressure, dari eksternal, dari stakeholder, dan lain-lain. Tapi ya balik lagi ya, ini bukan ajakan untuk ngejar passion. Karena kami, mencapai titik ini, setelah keuangan beres. Jadi kami, kami orangnya sangat, sebenarnya sangat hati-hati, dan sangat, averse dengan resiko. Maksudnya, gak suka banget sama resiko gitu. Jadi, kami bisa ngomong seperti ini sekarang, dan bisa live corporate, karena, kami beres dulu keuangan. Kami benar-benar, oke, rumah beres, mobil ada, satu cukup, uang sekolah anak, yaudah kita udah hitung-hitung, kira-kira sampai, sampai SMA ada lah, nanti mungkin sampai kuliah, ngumpulin lah sambil jalan gitu. Baru kami bisa ngomong passion, gitu. Dulu, ini om mau cerita, tahun 2011 nih, tahun 2011, pas gue mulai berkarir, itu, kenceng banget ada, narasi bilang, kamu harus kejar passion, di dunia kerja gitu ya. Sekarang kan bilangnya purpose katanya, beda, beda, gak tau kalau Gen Z, bilangnya purpose katanya. Passion ya. Ya itu, hati-hati gitu, dengan narasi seperti itu, karena, gak semua dari kita punya privilege, untuk bisa, kejar passion, atau dapetin kerjaan yang sesuai passion. Majority of us, gak bisa. Bener. Dan, kalau kita gak, apa ya, jejak tanah, kita gak coba, yaudah, sukai apa yang ada di depan mata, kerjain dulu, sebisa kita, nanti, yang terjadi adalah, ya itu, gak puas dengan realita, ngawang-ngawang, merasa, ini bukan passion gue nih, jadi gue resign, ah gitu. Padahal, padahal, itu urusan, membiasakan diri aja, misalkan. Ini bukan passion gue, jadi gue pindah kerja deh, baru sebentar gitu. Padahal, kalau ditekunin sedikit lagi, kamu bisa loh, ahli dalam hal itu, dan kamu, namanya makin mahal loh, di market, karena kamu punya skill baru. Jadi, hati-hati, dengan, apa ya, bull passion tadi, bahwa teman-teman, tidak selalu align, itu tidak apa-apa, passion dengan kerjaan. Ditekunin aja, berarti gak apa-apa. Ditekunin, ditekunin, dan kalian punya, sense of responsibility, ke hidup kalian. Yang aku pegang sama istri, adalah, pokoknya selama kita hidup, gak boleh nyusahin orang aja, udah gitu. Jangan nyusahin orang tua, jangan nyusahin pasangan, jangan nyusahin tetangga, hidup mandiri, hidup mandiri, dan bisa, jadi, jadi berkat gitu, buat orang. keren banget filmnya. Tapi, kok berarti untuk si financial freedom ini, kan tadi, ada, aku denger sedikit, kalau misalnya, berarti sekarang, duit yang sudah dipunya, itu, cukup untuk sampai ke anak, mungkin sampai SMA. Tapi itu tuh, duit tabungan, saham, atau, apa sih, deposit, atau apa? Nah, kalau portfolio ini, ini bukan financial advice, teman-teman, jadi kami pun awam, dan kami pun belajar, jadi saat ini portfolio kami itu, bisa dibilang 100% liquid ya, 100% liquid, jadi kami bukan, kalau mungkin angkatan boomers, punya pandangan, kan punya tanah seluas-luasnya, di mana-mana gitu kan. Atau emas. Atau emas gitu. Nah, kami, tidak, kami berusaha liquid, seliquid mungkin, kira-kira 45% itu kami di reksadana indeks saham. Reksadana indeks saham, ini ada IDX30, ada LQ45, kemudian sekitar 35% itu, di deposito BPR. Jadi deposito BPR ini, pilihan deposito lain, selain deposito bank digital ya, anak mudanya, sekarang tahunya deposito bank digital. Nah, deposito BPR juga, menarik sebenarnya bunganya, dan dia di jamin LPS, di jamin LPS, sampai bunga 6,75% kalau gak salah. Jadi lebih aman sebenarnya dari bank digital. Nah, kita di situ, sisanya itu, di, ada emas sedikit, ada simpen dolar sedikit, gitu. Jadi, mayoritas di saham dan deposito BPR ya, sama ada obligasi juga. Coba, coba yang, maksudnya zaman sekarang, kayak kripto, gitu coba juga. Kalau untuk kripto, jadi, pernah nyobain, pernah penasaran, gitu. Sebagai teknologi itu, aku rasa, cryptocurrency, blockchain, itu menarik ya, sebenarnya menarik. ada potensi, tapi, aku lihat, kita harus hati-hati, masuk ke proyek kripto, gitu ya, karena kadang-kadang, itu, resikonya tinggi, gitu ya, udah ngumpulin dana, taunya, founder kabur, kayak gitu kan, sering terjadi kan. Jadi, kalau aku, saat ini mungkin di posisi, kami cuma pengen, maintain momentum aja, gitu. Kami cuma pengen, maintain momentum, dan yang kami cari, ya mungkin, antara 6-7 persen per tahun, itu kami udah happy. Kalau kripto kan, jauh di atas itu, menjanjikan mungkin, 50 persen, 100 persen, gitu ya. Kami carinya yang, mungkin lebih konservatif sih. Tapi, kalau misalnya ngomongin, financial freedom, aku penasaran juga kok, apakah, berarti hidup yang sekarang, yang hidup, maksudnya sehari-hari, daily-nya, itu, emang duit masih dari income, atau mungkin udah, udah dari bunga, dari deposit mungkin, atau apa sih? Gimana sih? Sekarang sih masih kombin ya, karena kami masih kerja juga, masih ada aktif income, dari konten, dari advertisement, collaboration. Tapi, di atas kertas, sebenarnya, kalau kami hari ini, memutuskan untuk, gak mau kerja sama sekali, gak mau menghasilkan uang sama sekali, itu udah bisa. Jadi, ini teman-teman bisa search, namanya 4 persen rule, itu cara ngitung, uang pensiun lah, ibaratnya gitu. Jadi, 4 persen rule ini, mengatakan, bahwa, as long as, kita hanya, makan tabungan, sebanyak 4 persen, dari aset kita, keseluruhan aset kita, misalkan kamu punya uang 1M, kamu bisa nih, hidup dari 40 juta aja, tiap tahun, dan kamu bisa menghasilkan, 7 persen, artinya 70 juta, nah itu, kalau diulang-ulang terus, siklusnya, itu bukannya tambah sedikit, malah uang kamu bisa tambah banyak. gitu, karena selalu ada 3 persen tadi, yang dikembalikan, kemudian diinvestasikan lagi tahun depan, gitu. Ini secara teori, tapi secara prakteknya, kita, ya tentu kita harus jaga ya, kita harus jaga, misalkan, aku secara sadar, oke, menjaga, aku nggak, mungkin aku nggak punya anak lagi deh, aku satu aja anaknya, karena kalau satu anak lagi, berubah hitungannya semua. Terus aku juga jaga mobilku satu aja, rumahku satu aja, aku nggak mencoba bisnis venture yang terlalu beresiko, karena sebenarnya, ya balik lagi tadi, mencari 7 persen di Indonesia, itu masih relatif gampang. Masuk ke deposito BPR, itu udah 6,75 persen, udah deket gitu, sedikitnya lagi mungkin kalian bisa cari di saham, atau yang lebih beresiko. Ya, jadi sebenarnya nggak usah terlalu ngoyo, untuk dapetin 7 persen tadi. Nah, kalau tabungan kalian udah sampai di level, dimana kalian nyaman nih, untuk makan dari 4 persennya saja, nah itu kalian udah bisa bilang, kalian kebijakan kebijakan. Makanya penting frugal living, balik lagi, full circle, kalau nggak frugal living, kalian akan terbiasa untuk naik terus, naik terus gaya hidupnya. Orang yang bisa hidup dengan 10 juta per bulan, sama orang yang harus hidup dengan 50 juta sebulan, itu kebijakan kebijakan lebih lama, yang 50 juta. Iya kan? Ngumpulin untuk, tadi 4 persen rulanya, dia pasti lebih lama. kecuali mungkin emang pendapatannya dia, emang jauh lebih besar, mungkin bisa kali. Betul, betul. Tapi kan kita juga dengar kemarin, di waktu covid, ada pendapatan 50 juta, tapi bangkrut. Begitu di lay off, mati kutu. Karena, ternyata 50 juta itu, dikelolanya dengan, kurang tepat, dihabisin. 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 Jadi gak ada yang ditabung, gak ada yang disave, untuk dana darurat dan sebagainya. Maksudnya merasa cukup, karena, ya kan orang malah bilang ya, kalau misalnya, makin tinggi gajinya, makin tinggi gaya hidupnya kan. Padahal kan, seharusnya gak kayak gitu. Kita bisa aja hidup, tenang-tenang kayak gini aja, bisa kan. Kata siapa, jadi manajer, harus pakai mobil kantor, harus disupirin. Manajer naik angkot, naik ojek online, juga boleh, gak apa-apa. Dan itu kita hidupin juga, waktu Klau hamil Hana, anak saya, kantornya di Alam Sutra, kami rumah di Bintaro, itu selalu naik, kalau teman-teman tahu, bis agramas, yang warna merah, yang di tol Jor itu, nah itu aku tiap pagi nganterin, ke pinggir tol, terus naik dari situ, 10 ribu, sampai Alam Sutra di Bintaro. Sampai di kantor, ditanya sama teman, suami kamu kemana? Kamu lagi berantem sama suami kamu, kok gak ada supir? Ya gak apa-apa, memang aku, kepingin naik bis, pengen, ya buat aku, it's just getting to, from point A to point B, bisnya beraseh, empuk, nyaman, yaudah 10 ribu, gak apa-apa gitu. Jadi, kita harus berani, challenge yang jadi, apa ya, kayak kata orang tadi, kata orang tuh bahaya gitu. itu tuh bahaya, bener-bener. Apa kata orang, mengikuti apa kata orang. Manager kok mobilnya masih ini gitu, padahal kata siapa gitu kan. gitu. Tapi kok kalau misalnya, mau praktikal, atau misalnya praktisnya deh, untuk kita, atau misalnya gen Z yang memang masih baru, yang early 20s, terus mau financial freedom. Maksudnya kan financial freedom ini kan, sebenarnya bisa ke semua orang, apply kan sebenarnya. Tapi dengan gaji yang, sedikit di atas UMR, ada gak sih kok, praktikal perhitungannya, supaya misalnya teman-teman pada tahu juga. Apakah misalnya kayak, kalau dulu kan ada yang kayak, 40, 30, 20 ya gitu kan. Apa kalau dari, kok Sam sendiri? Kalau dari aku, praktikalnya adalah, kalian harus mulai, tracking pengeluaran. Itu, itu dasarnya, yang harus dimiliki. Kalau kita bicara financial independence, financial freedom, itu agak susah dilihat, kalau kalian masih early 20s. Karena belum kelihatan, hidup dewasanya kayak apa. Kalian mau punya anak berapa. Belum kelihatan. Nanti, taunya anaknya ada yang lahir, misalkan dengan kebutuhan khusus, butuh treatment khusus, atau, ternyata kalian lebih suka tinggal di apartemen, daripada di pinggiran kota. Itu belum kebentuk tuh, di usia 20-an awal. Jadi penting untuk, paling gak kalian punya habit, tracking pengeluarannya dulu. Caranya gimana sih kok? Caranya. Kalau sekarang kan, ya banyak ya aplikasi. Kalau aku sendiri sih sebenarnya, cuma nulis benar-benar aku tulis semua. Jadi jajan shomai di depan aja, aku tulis berapa. Apakah yang itu works, atau sebenarnya yaudah tuh. Yang penting budget berapa-berapa-berapa aja. Nah, beda-beda sih tiap orang sih. Ada yang detail kayak kamu, ada yang lebih kegedeannya gitu kan. Tadi kita bilang 50-30-20 misalkan. Ada yang kayak gitu. Menurutku sih gak masalah. Menurutku yang penting, paling gak kalian punya histori, bulan ke bulan. Kalau aku sekarang, udah punya catatan tuh sampai, aku kan mulai serius, nyatet ini kan 2019 akhir lah. Jadi udah lima tahun, bisa tracking, apa, net worth dan budgeting tuh, lima tahun ke belakang tuh ada catatannya. Tujuannya. Kalau nyatetnya gimana? Pakai Excel. Oh Excel aja sebenarnya. Pakai Excel aja. Jadi kita, aku kalau gak foto ya, aku bawa pulang struknya. Cuman belakangan, kayak misalkan tol gitu ya. Tol kan aku ambil, tiap itu ambil. Lama-lama masukin 9.500, capek juga ya gitu. Akhirnya kita catat gedeannya. Jadi tiap kali top up kartu, flash atau e-money, tiap kali top up berapa ya catat. Itu yang dimasukin ya. Untuk dianggap uang keluar gitu. Jadi sebenarnya caranya beda-beda dan harusnya ngikutin yang kalian nyaman. Cuman intinya, budgeting itu kayak kita, apa ya, ngaca. Kalau mau keluar, mau ketemu orang kan kita di rumah dan dulu abis itu keluar ngaca. Ini rambut gue miring gak, alis gue lari gak, atau gimana gitu ya. Nah kalau orang gak pernah budgeting, gak pernah catat pengeluaran, tuh buat aku kayak orang keluar masuk rumah gak pernah ngaca. Dia gak pernah tahu muka dia kayak gimana. Dia gak pernah tahu kondisi dia sebenarnya kayak gimana. Itu bahaya gitu. Karena... Itu buat bulanan abis terus itu. Buat bulanan abis terus. Dan kita kayaknya ilusinya nanti kan ada lagi gitu kan. Iya, benar. Padahal itu kerjaan bisa loh satu hari kamu kena lay off. Kamu bisa loh satu hari bos kamu gak suka sama kamu, atau kamu dapat bos baru, baru terjadi sesuatu gitu. Jadi harus, apa ya, kita harus ambil kendali untuk keuangan kita dan punya pencatatan tadi supaya kita tahu kesehatan keuangan udah sampai mana gitu. Oke, berarti tracking, berarti kalau di early 20s masih yang emang best practice-nya Ya, bangun habit-nya aja dulu. Bangun habit budgeting, tracking pengeluaran, dan belajar ya apa ya, ngatur rasa cukupnya lah gitu. Hidup sederhananya itu. Gimana sih caranya kok? Hidup sederhana gimana caranya? Untuk merasa cukup, untuk gak iri, untuk gak, gak maksudnya pengen sesuatu yang lebih hanya karena misalnya duit kita jadi lagi lebih gitu. Oke, ini aku cerita juga, maksudnya aku cerita dari usia 30-an, bukan berarti 20-an, aku baik-baik aja ya. 20-an aku juga penuh dengan apa ya, pembelian-pembelian yang impulsif gitu ya. Hal-hal yang kayak beli majalah, hobi masih ini gak sih kan? Masih, masih. Mungkin sekarang udah ada budgetnya. Mungkin kalau dulu kayak misalkan, apa ya, aku kerja di bank dulu, bank asing, terus banyak expat dari Jepang ya gitu. Nah, expat-expat ini mereka pakai, aku suka ngeliatin gitu, wah, mereka pakai jazz kalau ke kantor, terus mereka pakai tas jinjing, mereknya apa ya, aku liatin gitu. yang empat huruf itu gitu ya. Terus, oh pengen punya ya satu gitu, terus beli juga gitu. Jadi, gak apa-apa, namanya umur 20-an, salah-salah, wajar, pasti. Aku pun buat kesalahan. Tapi, kalau ditanya, apa namanya, apa yang harus dibangun tadi ya? Iya. Apa yang harus dibangun, dasarnya apa? Mindsetnya deh, mindset untuk kita bisa stay frugal ini apa sih? harus punya ini ya, goal tadi, harus punya goal, kayak Kaluna, di film How to Eat Loan kan dia punya goal nih, mau punya rumah gitu. Nah, kalian goalnya apa? Yang goal keuangan yang kalian mau capai, itu apa gitu? Apakah mau nikah pakai uang sendiri, atau mau umrohin orang tua, atau mau punya rumah pertama gitu ya, itu bisa jadi goal, yang kalau udah punya goal kan kita bisa tarik mundur nih, step by step, bulan ke bulannya, minggu ke minggu, tiap hari kita mesti ngapain gitu. Karena kalau cuma punya goal aja, dan ngawang-ngawang, itu agak susah tuh, mencapai goalnya gitu, pengen perut six pack, kayak Hugh Jackman, di Deadpool 3 gitu, tapi makanannya gak diatur gitu, karena susah juga kan. Nah, sama keuangan juga gitu, kalau kita gak punya sistem, nah sistem ini macam-macam ya, kalau aku sekarang nih, misalkan aku cerita sistem, kita tiap tanggal 25, tanggal gajian, itu selalu, sebelum jam 12 siang, rekening gaji kosong, jadi selalu langsung beresin, urusan-urusan investasi, urusan uang, jadi aku sistemnya punya uang saku, ini katanya sistem salarimen Jepang katanya, jadi suaminya dikasih uang saku sama istrinya, cukup gak cukup harus cukup, gitu, jadi gaji tuh gak dipegang sendiri, gaji langsung sebelum jam 12 siang, langsung masukin lah ke, apa namanya, platform reksadana lah, kemana gitu kan, udah hilang, nah aku cuman pegang, uang yang aku mau habiskan, sampai sisa bulan itu, cukup gak cukup harus cukup, jadi kembali lagi ke, zaman mungkin kuliah dikasih uang saku, sama orang tua, nah buat aku itu works, karena kalau pegang uang terlalu banyak, juga, akibatnya kayak, oh aku ngerasa banyak uang, aku ngerasa, gak apa-apa deh makan agama hal dikit, minum kopi biasa 20 ribu, oke yang 40 ribu hajar, gitu ya, lama-lama dikit-dikit habis, gitu, jadi yang aku lakukan, daripada mencobai diri, daripada sok-sokan, kuat-kuatan gitu ya, kan aku, me against myself jadinya, liat rekening, masih ada uangnya gitu, daripada gue begitu, mendingan uangnya gak ada, mendingan uangnya keluar, terus misalkan, teman-teman yang punya, apa, install aplikasi e-commerce, di handphone, itu, gak usah diahani, soal aplikasinya gitu ya, nanti brand e-commerce mau masuk sponsor podcast ini, gak jadi masuk, tapi matiin notifikasinya, gitu, aku tuh suka bingung ya, di kantor kan suka lagi kerja bebek, keluar gitu, ting-tung gitu ya, dari yang oran, dari yang ijo gitu, ngapain dihidupin, apa, notifikasi dari e-commerce gitu ya, apakah segitunya gak ada yang nyariin, sampai dihidupin gitu ya, kalau aku, aku matiin semua, jadi notifikasi yang hidup di handphone, itu cuman whatsapp, cuman whatsapp sama, ya kalau telepon kan telepon masuk gitu ya, bahkan kadang-kadang, kayak lagi rekaman gini, ini aku nyalain do not disturb, jadi kayak small hacks, yang sengaja kita lakukan, supaya itu aplikasi gak ada di pikiran kita gitu, tidak mencobai diri, iya tidak mencobai diri, kenapa dia bunyi, itu kan itu trigger, supaya kita buka aplikasinya, jadi ingat gitu, nah aku tuh tidak, aplikasi apa, kebanyakan aplikasi tuh, aku matiin notifikasinya, terus mungkin another hacks, yang kami lakukan, ini tidak perlu ditiru ya, cuman aku sama istri tuh login di akun e-commerce yang sama, dari handphone, dua handphone nih, akunnya sama gitu, jadi, biasanya tuh aku yang, aku yang masukin keranjang, gak bisa bohong, gak bisa bohong, dan kumpulin poin lebih cepat sebenarnya, gitu, jadi satu, di pooling di satu akun gitu kan, plus istriku tuh suka yang, apa ya, yang aplikasi yang redirect gitu loh, jadi buka itu dulu, baru buka e-commerce nya, nanti dapet poin, terkumpul di poin, nah apa, nah dia tuh rajin gitu, dan dia ngerti cara kerjanya, jadi yaudah, kamu aja yang check out, daripada aku ikut pusing, suruh belajar, nah kamu check out aja gitu, jadi sistem-sistem kayak gini, yang membuat kita tuh, buat aku ya, daripada kita kuat-kuatan, daripada kita merasa, wah saya kan Samuel, Samuel dan Claudia, podcast nya, saya ini frugal living, dan segala macem, saya udah kuat, enggak percaya lah, mau kita udah umur 30, 40, cobaan pasti ada terus, jadi daripada lu dicobain, mendingan tuh uang lu gak liat, gitu, satu lagi kartu kredit, aku punya kartu kredit, itu kartu kredit yang sama, dengan kartu kredit, jaman aku fresh grade, yang ada gambar kartun, jadi warnanya silver, ada gambar kartunnya, itu, jadi kalau teman-teman bilang, wah kok saya umur 30an, ada black card, apa ya gitu, atau kartu apa, bank dari Amerika, enggak ada, kartu kreditku cuma satu, limitnya cuma, enggak sampai double digit, ya itu yang ku taro di dompet, apakah punya kartu kredit, yang limitnya besar-besar, ada, tapi atas nama istri, simpannya di dompet istri, gitu, dia daripada mencobai diri sendiri, daripada, kepingin terlihat keren, dan, dulu kan, enggak tahu, dulu sih, angkatan kartu kredit ya, ke 2011 gitu kan, ngeliat, ngeliat senior-senior di kantor, kalau bayarin makan, kartu kreditnya warna hitam, kayaknya keren nih, udah, orang dewasa yang seutuhnya nih, manusia yang berhasil, kayak gini, akhirnya sampai sekarang, gue justru enggak punya, gue pikir, ya daripada gue punya kartu kredit, limit gede-gede, taro di dompet, enggak ngerti cara pakainya, mending istri yang punya, dan gue bisa menjaga, gitu, tidak, apa, tidak dicobai lah, dengan segala godaan-godaan, gitu. Malah, tanggal-tanggal kembar juga, seharusnya enggak perlu ya, kok ya, kayak, ah, kalau kembar nih, lagi ada discount, enggak perlu mencobai diri juga ya, untuk kita ya. Tidak perlu mencobai diri, jadi matikan notifikasi, kecuali memang, dicari, gitu. Ini, kalau, padahal saya dulu pernah kerja di e-commerce loh. Oh iya lagi. Oh iya itu, kembali kita harus ngontrol ya, apa yang penting buat kita, apa yang jadi prioritas, kalau sekarang emang, mau berhemat, ya, mau enggak mau, harus, apa istilahnya tough gitu, sama diri sendiri. Kalau one last question, tadi kan ngomongin si Kak Luna ini ya, dia kan sebenarnya gajinya UMR, terus dia sandwich generation pula ya, tapi kan tiba-tiba dia punya tabungan sebesar itu ya, maksudnya dari, kalau saya sendiri, apakah memang mungkin, tapi ya dia memang ini ya, maksudnya tinggalnya masih di rumah juga sih, aku memikir, kalau mungkin dia, seorang perantau yang harus bayar kosan, mungkin enggak bisa karyasi gitu ya, agak susah. Tapi emang, emang itu possible kah? Kalau possible, tipsnya biar bisa kayak gitu tuh, apa sih Pak? Oke, tipsnya, Kak Luna ya. Selain berhemat ya, atau memang harus punya, ya itu hustle job, side job banyak. si Kak Luna itu kan, ceritanya model bibir kan, dia model, model bibir, terus punya side job, hidupnya hemat, bajunya katanya, enggak pernah ganti-ganti, sampai, mama mertuanya, apa, protes gitu kan, apakah perlu se ekstrim itu, untuk mencapai tabungan, 300 juta, ya mungkin gitu, kalau memang jalannya, kalau seperti itu, tapi balik lagi kan, kita perlu, nah ini, apa ya, mungkin sisi lainnya gitu ya, Frugal Living, se ekstrim itu, mungkin di, buat si Kaluna itu benar gitu, buat si Kaluna itu, memang, gue mau keluar nih, dari realita, gue harus, tidur di kamar pembantu, pulang ke rumah, enggak ada ketenangan, ada ponakan gue berisik di rumah, segala macem, tapi, kalau misalkan, realita teman-teman, enggak seperti itu, mungkin teman-teman, lebih relax, atau lebih, enggak apa juga, sederhana ya, enggak apa juga gitu, sebenarnya, yang kita bisa pelajari di Kaluna, bukan, nominal tabungan, lagi-lagi ya, bukan nominal tabungan, bukan retire early umur berapa, tapi, pola hidup, ya bangun pola hidupnya, itu yang mahal gitu, untuk bisa disiplin, konsisten, satu hari, satu hari, itu yang susah, itu yang, bisa kita pelajari, dan, aku yakin teman-teman juga, apa ya, dalam perjalanan ini, bisa lah menemukan pola, hidup frugalnya masing-masing. Berarti emang, mindset itu penting, untuk bisa berhemat, untuk bisa tahan diri, sekaligus juga mungkin, mencari side job, biar memang, pendapatannya bertambah, pemasukannya bertambah. Kosem, terima kasih banyak, sudah mau sharing, ke teman-teman, dan mau sharing ke kita juga, tentang frugal living, dan financial freedom tadi, dan kalau misalnya teman-teman, punya pertanyaan lagi, boleh di, ketik di kolom komentar, nanti kita akan tanyakan ke Kosem, dan terima kasih juga, karena sudah menonton podcast ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya, terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax